Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini mungkin saya enggak melakukan stand up atau apa ya Kali ini saya cuma pengen cerita bahwa rezeki itu emang sudah diatur Percaya, tidak percayanya kita, tapi saya mengalaminya sendiri Jadi waktu itu saya menjadi pemborong lah Pemborong rumah, perumahan Dalam satu unit, saya borong tenaganya itu 8.500.000 Dan saya mendapatkan jatah 10 unit Setelah saya kalkulasi dalam 10 unit kan Saya dapat hitungan 85 juta waktu itu Nah, setelah saya selesaikan perjanjian dengan developernya Saya cuma dapatkan 85 juta itu Tapi harus menyelesaikan sampai sopi-sopi namanya Kerucut bagian atas rumah itu Nah, setelah itu Tapi apa yang saya dapatkan Jauh dari kata keuntungan Malah yang saya dapatkan Apa, naas lah termasuknya Yang saya harapkan mendapatkan uang 85 juta Akhirnya apa Jangankan 85 juta Saya malah harus mengeluarkan uang 10 juta waktu itu Tapi Alhamdulillah Untuk gaji karyawan saya sendiri Semuanya sudah saya rampungkan Sudah saya selesaikan Dan setelah itu saya menyuruh pulang Anak buah saya karena Pekerjaan ini tidak bakalan beres Dan benar Karena developernya kabur Akhirnya saya juga akan pusing untuk Cari uang pengganti yang 10 juta ini Nah, saya punya mobil Walaupun tua saya punya mobil waktu itu Akhirnya mau gak mau saya gadaikan Saya cari sisa-sisanya Nah, setelah sudah selesai semua Untuk ngambil kembali mobil ini Saya cari kerja lagi Cari borongan lagi Ternyata saya gak dapat-dapat Saya sudah kepusingan Sudah pusing benar-benar pusing Waktu itu kan Akhirnya Saya tetap berusaha Dengan Seadanya ya Lalu saya membawa motor vega Motor vega itu Saya bawa untuk Cari Pekerjaan Karena untuk menutupi utang saya Tapi selama seminggu Mungkin teman-teman Percaya Atau enggaknya Tapi saya mengalami sendiri Jadi Dalam seminggu itu Motor saya Hampir kempes Bagian Ban belakangnya Saya juga Enggak habis pikir Kenapa Kok bisa kempes Terus-menerus Dalam satu minggu Berturut-turut Entah di pakupatan Entah di baros Itu pasti Ban belakang itu Pasti betus Sampai saya ganti pun Tetap betus Jadi Selama seminggu Berturut-turut itu Musibahnya Ban belakang itu ya Ya saya juga bingung Kok bisa Seperti ini Gitu loh Kejadiannya itu Pasti Ban belakang itu Pasti Betus terus Akhirnya apa Saya sempat pernah Minta tolong Amat cewek Saya sendiri Minta tolong Karena Keadaan waktu itu Saya juga udah Mepet keuangannya Uang udah Enggak ada Ban betus Saya ada Di tengah-tengah jalan Pulang pun jauh Akhirnya saya telepon Alhamdulillah Dia dateng Ditambahlah itu ban Alhamdulillah Saya bisa pulang Nah Akhirnya setelah Saya pulang Sudah satu minggu itu ya Ya saya Bukannya nantang Kalau Allah bukan Saya Mengucapkan Seperti ini Ya Allah Kalau memang Kalau memang Saya belum dikasih Rezeki Saya Enggak bakalan Keluar Saya Enggak bakalan Kemana-mana Tapi Tolong Dekatkan Rezeki itu Dan Anehnya nih Teman-teman Setelah Saya tidak keluar Selang Dua hari Itu ada yang Telepon saya Waktu itu Saya kan masih Kerjanya di bidang Pembuatan Pager ya Pager besi Borong-borong Apa aja Nah Waktu itu kan Saya juga heran Kok ada Telepon Mau Bikin Pager besi Giliran saya Keluar kok Saya cari-cari Orderan itu Sulit banget Setelah saya Diam di rumah Aja itu Malah saya Dapet rezeki Ada yang Telepon Ya saya Berpikir Kan saya Mau nutupin Utang saya ini Yaudah kan Akhirnya Dia telepon kan Gini-gini Pak tolong Buatin Pager Kata saya Ini Kamu dapet nomor Dari siapa Katanya kan Oh dari teman pak Katanya bapak Bisa bikin Pager Oke ya Saya samperin kan Ya deal Akhirnya jadi Udah itu jadi Kan belum Belum bisa Menutupi Utang yang lainnya Akhirnya Selesai itu Pekerjaan Saya pulang lagi Selang satu hari Itu ada yang Nelpon lagi Itulah keanehannya Kadang saya juga Bingung Aneh tapi Bener-bener Nyata Gitu loh Nah Saya telepon lagi Ditelepon lagi Katanya suruh bikin Kanopi Gitu kan Saya samperin Deal lagi Anehnya itu Yang saya bingungin Itu Kok bisa deal lagi Yaudah lah Alhamdulillah Mungkin ini Bisa nutup Utang-utang saya Kata saya kan Akhirnya Saya samperin juga kan Jadi lagi kan Gitu loh Udah saya buatin Besok-besoknya lagi Kayak gitu lagi Kejadiannya Hampir berturut-turut Sampai hutang saya itu Tertutup lunas Alhamdulillah Mobil Yang tadinya Saya gadekan Udah bisa saya ambil Gitu kan Terus Hutang-utang Yang habis bayar-bayar Anak buah juga Udah ketutup semua Alhamdulillah Dan Saya juga udah Nggak Pusing lagi kan Waktu itu Karena ya Yang saya pikirin Kok bisa Kayak gitu Kejadiannya Tapi ini pelajaran Buat saya sendiri Mungkin Buat teman-teman juga Kalau saya yakin Bahwa Rezeki itu Udah ada yang ngatur Jadi Walaupun kita ini Kita emang tetap Harus berusaha Jangan berdiam diri Jangan mentang-mentang Rezeki sudah diatur Lalu kita harus berdiam diri Ya itu salah Teman-teman Jadi Kesimpulan saya Sehebat apapun kita Berusaha Kita pengen Mendapatkan penghasilan besar Tapi kalau Allah Belum mengizinkan Kita nggak bisa apa-apa Jadi manusia itu Cuma bisa berencana Berencananya Walaupun hebat Seperti apapun Kita nggak bisa Menentukan Hanya Allah yang bisa Menentukan Maaf mungkin ini Cerita saya Ya Terserah persepsi temannya Karena Yang saya alamin itu Nyata Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah Beres Alhamdulillah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih